Sebuah truk ludes terbakar di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, selasa siang. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik di dalam mesin hingga meledak. Usai meledak, truk ini mundur tanpa kendali hingga menabrak mobil patroli yang tengah jaga di sekitar lokasi. Dalam video yang direkam petugas Damkar, api besar sudah membakar seluruh badan kendaraan truk bernomor polisi N8547RD. Api terus membesar dan melalap kendaraan tersebut karena angin di lokasi kejadian cukup kencang. Kebakaran ini terjadi ketika kendaraan truk melaju dari arah Jakarta menuju Bandung untuk mendistribusikan sosis. Di tengah perjalanan, tepatnya di kilometer 86 Purwakarta, Jawa Barat, tiba-tiba percikan api timbul dari dalam mesin kendaraan yang diduga akibat korsleting listrik. Api terus merembet ke bahan yang mudah terbakar. Sopir sempat berusaha memadamkan api dengan air seadanya, namun api menjalar ke semua bagian. Sopir pun keluar untuk menyelamatkan diri dari amukan si jago merah yang sudah tak terkendali. Tak selang lama, mobil meledak dan mundur tak bertuan hingga menabrak mobil patroli milik jasa marga yang tengah berjaga di lokasi kejadian. Dua unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan api. Sekitar 30 menit, api dapat dipadamkan hingga situasi dinyatakan kondusif. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun ratusan muatan sosis hangus terbakar. Kini bangkai kendaraan dievakuasi ke pul derek di Jatinangor, sedangkan kasus mobil terbakar ini sudah dalam penanganan petugas. Dian Finwansyah, Purwakarta